Gini, mereka kayak para pelawak bicara tentang dinasti Mereka tidak sadar puluhan tahun politik dinasti itu Di partai itu sudah berpraktek Kenapa di era Jokowi baru dibuka lagi Mereka sadar gak tuh kepala-kepala daerah yang latar belakangnya dari PDIP itu Contoh di Menado Itu sampai anak cucu apa semuanya ikut dalam posisi jabatan itu Tantanya, adeknya, abangnya yang melakukan praktek dinasti itu siapa? Ya namanya definisi, harus pahamin definisinya dulu Gitu, definisi dinastinya dulu Kalau dalam politik dinasti itu ada yang namanya penunjukan langsung Dia tunjuk ngambil posisi jabatan ini untuk menjaga kekuasaannya Nah dalam politik demokrasi, mana ada yang bisa berlaku Karena kenapa? Semua mekanismenya melalui pemilihan Ya namanya pemilihan langsung Nah kalau tidak suka dengan Prabowo Gibran kan tidak dipaksa Boleh tidak memilih Kecuali Prabowo Gibran datang ke masyarakat bawa senjata Eh kalau kamu tidak milih saya, saya tembak Pak Lamu Kan tidak ada Lantas Mas Gibran juga gak pernah maksain Semua harus milih saya ya Lantas Pak Jokowi juga nyuruh gitu Semua kalau saya presiden Semua mau dipilih anak saya, gak ada juga tuh Sampai jumpa di video selanjutnya